Pemirsa Muspika Balung mengadakan karnaval budaya yang mengusung tema kebinekaan. Kegiatan Agustusan yang diikuti 24 peserta bergu itu dilakukan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Namun sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada tajum berita jumlah kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumbersatutv.id. Saya Prima Kinki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam, Satu TV. Karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke 77 tahun dan sekaligus untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan ini digelar oleh Muspika Balung. Ajarah yang diikuti oleh 24 grup dari kalangan pelajar dan umum tersebut berlangsung lancar. Warga sangat antusias untuk menyaksikan hiburan ini. Sehingga hampir semua tepi jalan dipadati pengunjung. Para peserta dengan kompak mempertunjukkan nilai tradisi dan budaya masyarakat Balung yang menunjukkan bahwa meskipun terdiri dari berbagai suku, namun masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Menurut Rahman selaku camat Balung, berharap kegiatan Agustusan ini bisa membangkitkan ekonomi UNKM yang sudah bertahun-tahun diterpamasa sulit akibat pandemi. Segala potensi yang ada, kita harapkan potensi yang ada ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bisa menambah semangat masyarakat, kemudian bisa memberikan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan ekonomi kerajaan dan masyarakat. Ini kita berkirakan ada sekitar 7.000 peserta. Dari 24.000, ada sekitar 7.000 dan kemudian 4.000 peserta. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jumper 1 TV, melaporkan.